Kembali lagi di video ini, dimana kali ini saya ingin membahas bahwasannya setelah terjadinya bencana besar itu, Ratu Adil akan muksa bersama para pinitua-pinitua yang ada di pihak Ratu Adil. Lalu, Ratu Adil akan meminta perjanjian kesetiaan terhadap para pinitua, dimana para pinitua-pinitua ataupun paranormal yang berada di dalam seutu Ratu Adil harus setia, dituntut untuk setia, dan kesetiaan mereka tidak boleh ternodai. Dan Ratu Adil pun akan menuntut kepada para pinitua dan para paranormal yang mengikuti dia untuk selalu setia. Dan kata setia ini tentunya, ini maknanya luas. Kata setia itu juga berarti harus jujur, karena tidak jujur itu berarti tidak setia, berarti harus jujur. Kata setia itu harus patuh, tunduk setia, kata setia itu harus selalu mengutamakan, dan lain sebagainya. Jadi Ratu Adil meminta kepada para pinitua dan para normal untuk setia kepada dia. Selama para normal atau para pinitua hidup di negeri Ratu Adil, hidup di kerajaan Ratu Adil, hidup di istana Ratu Adil, mereka dituntut untuk setia, serta patuh dan tunduk kepada perintah Ratu Adil. Karena Ratu Adil lah yang memilikinya, Ratu Adil lah yang mempunyai kerajaannya. Ibaratnya Ratu Adil sebagai tuan rumah, para pinitua dan para normal itu sebagai pendatang yang mau mengikuti Ratu Adil. Dimana para pendatang-pendatang itu, mau tidak mau, dia harus mengikuti kehendak sang tuan rumah. Dia harus mengikuti keinginan sang tuan rumah. Dan sang Ratu Adil lah yang memiliki istana itu, yang memiliki negeri itu. Dimana kehidupan para pinitua dan para normal itu akan terjamin dengan bersama Ratu Adil. Dengan keberadaan Ratu Adil, hidup mereka akan lebih terjamin. Dan Ratu Adil berhak membuang para pinitua atau para normal yang tidak tunduk dan patuh kepada Ratu Adil. Karena apa Ratu Adil yang memiliki negeri itu? Kerajaan atas langit. Kerajaan yang berada di atas langit. Dimana kerajaan itu bersinar terang. Yang sudah dipersiapkan untuk sang Ratu Adil. Dan bila mana para pinitua ataupun para normal tidak patuh dan tunduk pada Ratu Adil. Ratu Adil punya kuasa untuk mengembalikan para pinitua atau para normal ke alam nyata. Entah alam nyata sudah dalam keadaan apapun. Ratu Adil punya hak dan berhak untuk membuang mereka yang tidak tunduk dan patuh kepada dia, sang Ratu Adil. Dan Ratu Adil pun punya hak pula untuk menghukum mereka-mereka yang tidak tunduk dan patuh kepada Ratu Adil. Dan masalah hukuman itu Ratu Adil lah yang menentukan. Karena Ratu Adil adalah sosok pemimpin, sosok raja ataupun ratu. Yang keputusannya itu mutlak tidak boleh diganggu-gugat. Bila mana sang Ratu Adil sudah membuat keputusan. Tetapi selama sang Ratu Adil belum membuat keputusan, itu masih bisa diubah-ubah. Tapi setelah sang Ratu Adil sudah membuat keputusan, tidak bisa diubah lagi. Karena apa? Keputusan raja itu mutlak, tidak boleh diganggu-gugat. Dan sang Ratu Adil akan menjamin ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kehidupan, para pinitua dan para normal ketika mereka ada di negeri Ratu Adil. Ratu Adil akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka, bertanggung jawab atas kedamaian mereka, dan bertanggung jawab atas mereka. Maka dari itu, Ratu Adil menjadi sosok yang dinanti-nantikan. Dan Ratu Adil akan menjadi sosok yang luar biasa nantinya. Dan sangatlah beruntung, para pinitua dan para normal, yang bisa hidup bersama Ratu Adil, menikmati indahnya keabadian, menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Itu informasi dari saya, dan jangan lupa berikan pendapat kamu di kolom komentar mengenai video ini. Terima kasih, saya ucapkan.